Selamat sore pemirsa Presiden TV, bergabunglah bersama kami di Presiden News Sore. Untuk berita selengkapnya, saya, Benkawis Fardila, bersama Anda. Trend digital yang berkembang di Indonesia seharusnya bisa dimanfaatkan untuk melakukan banyak kegiatan positif. Misalnya adalah menjaga perilaku demi keselamatan hutan. Hal tersebut yang diusung dalam sebuah acara bernama Forest Stewardship Console. Dengan mengusung dua strategi besar yaitu digital, social, campaign, dan edukatif, event, FSC ini mengajak publik untuk memahami dan mengerti gaya kehidupan manusia agar tidak menghancurkan hutan. Melalui situs indonesiahijau.web.id, publik diharapkan ikut berperan dalam survei untuk mengetahui seberapa besar masyarakat paham akan gaya hidup yang baik terhadap alam sehingga dapat memilih produk yang baik untuk dikonsumsi setiap harinya. Hartono Prabowo, FSC Repensitatif Indonesia mengatakan tujuan acara ini adalah melakukan edukasi yang sangat menjadi prioritas bagi kami. Sehingga tujuan utama FSC yaitu menjaga kelestarian hutan mendapat tempat yang terpenting. Tentunya rangkaian FSC Freeday ini dapat berjalan tidak luput dari dukungan mitra FSC di Indonesia. FSC sendiri merupakan organisasi nirlaba yang mendorong dan mempromosikan praktik pengelolaan yang bertanggung jawab melalui penerapan standar sertifikasi Ecolabel. Standar sertifikasi FSC telah digunakan di seluruh dunia dan merupakan satu-satunya standar sertifikasi yang didukung oleh NGO lingkungan seperti WWF dan Greenpeace. Sudah saatnya kita semua belajar pentingnya melindungi kelestarian hutan dan lingkungan di mana hal itu sebenarnya bisa dimulai dari kesadaran dan perilaku setiap individu. Dan program ini dapat menjadi awal permulaan proses pembelajaran yang baik. Pemirsa, Anda dapat menyaksikan seluruh rangkaian berita kami di situs resmi kami di www.presidentv.asia Dan jika Anda memiliki informasi menarik, silakan kirim ke email kami di redaksi.presidentv.gmail.com Usah sudah perjumpaan kita di segmen kali ini. Saya Nur Hawith Fardilah, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!